Selamat sore kembali menemani Good People bersama dengan saya Angie Ang dan kita awali fakta terkini hari ini dengan fakta kriminal. Seorang siswi SMA swasta di Bandar Lampung mengaku menjadi korban perundungan teman-teman sekelasnya. Ia mengaku dipaksa memperagakan adegan asusila. Seorang siswa diduga dipaksa oleh teman-temannya melakukan adegan tak pantas di kelasnya. Pada keluarga, MA mengaku dipaksa direkam guna kepentingan konten oleh teman-teman sekelasnya. Pihak keluarga MA melaporkan dugaan aksi perundungan yang menjurus asusila ini ke polisi. Pasca adanya aduan dari keluarga siswi diduga korban bullying, pihak keluarga membantah jika ada paksaan untuk merekam video asusila. Pihak sekolah membantah jika ada paksaan untuk merekam video asusila. Pihak sekolah justru menyatakan bahwa korbanlah yang meminta direkam dan beradegan asusila. Pihak sekolah pun telah berupaya mempertemukan para orang tua wali murid untuk mediasi, namun menemui jalan buntu. Tadi saya ngomong apa adanya yang anak-anak lapor ke saya gitu. Pengapor anak-anak ya, kembali lagi ke anak-anak yang pelapor itu yang minta. Jadi itu ada saksinya, ada saksinya teman sekelas. Tadi saksinya juga datang, datang ke polsek untuk memberi kesaksian. Kalau menurut saya itu perundungan itu nggak ada. Karena memang setiap hari itu kami kan melihat sih, biasa-biasa aja. Dan bahkan saya sebagai wali kelasnya, setiap saya masuk saya tanya, ini ada nggak yang ingin kalian? Nggak kok bu, nggak ada. Kasus dugaan aksi perundungan ini kini ditangani tim penyidik unit PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung. Korban MA saat ini belum kembali mengikuti proses belajar di sekolah karena kondisi psikologis yang belum stabil. Destian Syah melaporkan untuk NET.